Hai, conference. Di sini kita punya soal tentang lingkaran. Perhatikan bahwa di soal ini kita membicarakan tentang roda. Nah, ingat bahwa roda itu kan bentuknya lingkaran ya. Maka di sini kalau kita membicarakan tentang roda dengan putaran lalu jarak tempuh dan semacamnya, itu berlaku rumus di mana banyaknya putaran yang dibutuhkan, banyak putaran, itu dirumuskan dengan jarak yang ditempuh. Kita tulis aja jarak tempuh ya, kita bagi dengan keliling rodanya. Di sini kita singkat keliling jadi k besar ya, keliling roda. Maka di soal ini kita tahu nih bahwa banyak putaran yang dibutuhkan adalah 100 putaran. Maka kita masukkan 100 sama dengan, nah jarak tempuhnya kita tahu yaitu 660 meter ya, jadi jarak sepanjang 660 meter dibagi dengan keliling roda. Maka di sini kita punya 100, itu kan sama aja dengan 100 dibagi 1 ya. Jadi sama aja dengan 100 per 1. Maka di sini kita bisa kali silang aja. Kita kalikan pembilang yang kiri dengan penyebut yang kanan, maka 100 dikali keliling roda gitu ya, 100 dikali keliling roda, itu harus sama dengan penyebut yang kiri, kita kali dengan pembilang yang kanan. Maka 1 dikali 660 meter, maka langsung aja 660 meter. Maka untuk mendapatkan keliling roda, kita bisa bagi kedua ruas dengan 100 ya. Di ruas kiri, 100 dikali keliling roda dibagi lagi dengan 100, maka jadi keliling roda aja. Sama dengan 660 dibagi 100, maka menghasilkan 6,6 satuannya meter. Maka kita dapat bahwa keliling rodanya itu adalah 6,6 meter. Perhatikan bahwa keliling roda, ingat, kalau untuk keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali V dikali jari-jari. Jari-jarinya adalah R, maka di sini yang kita mau cari adalah R-nya. Di mana V di sini kita bisa pakai 22 per 7, bisa juga pakai 3,14. Nah, di soal ini kita pakai saja V-nya 22 per 7. Maka di sini kita masukkan 2 dikali dengan V, yaitu 22 per 7 dikali dengan R-nya. Sama dengan 6,6 satuannya meter. Maka 2 dikali 22 menghasilkan 44. Maka di sini kita punya 44 per 7. Nah, kita pindahkan aja pecahan ini ke ruas kiri. Ingat, kalau pecahan dipindah ruas, maka kita balik. Maka langsung saja kita punya R sama dengan, di sini 44 per 7, kita pindah ruas jadinya 7 per 44. Dikali dengan 6,6 satuannya meter. Maka kita bisa bagi dulu aja 6,6 dengan 44. Di mana di sini itu kalau kita perhatikan, 6,6 itu kan sebenarnya sama aja dengan 66 dibagi 10 ya. Di sini karena nggak muat, kita lanjut di sebelah sini ya. Jadi R sama dengan 7 per 44 dikali dengan, nah 6,6. Perhatikan di sini kan ada satu angka di sebelah kanan koma. Maka kita bisa ubah jadi 66 per 10. Kenapa 10? Digit pertamanya harus selalu 1. Lalu di sini 0-nya kita sesuaikan dengan banyaknya angka di sebelah kanan koma. Di sini hanya ada 1, maka kita pakai 0-nya 1. Jadi 10, gitu. Nah, maka di sini 66 dengan 44 bisa kita coretnya sama-sama bagi 22. 66 dibagi 22 menjadi 3. 44 dibagi 22, maka menghasilkan 2. Maka di sini kita punya 7 dikali 3, yaitu 21. Per 2 dikali 10, yaitu 20. Maka jari-jarinya adalah 21 per 20, satuannya meter ya. Karena tadi di sini kan dalam meter nih. Maka ini kalau dijadikan dalam bentuk desimal, itu adalah 1,05 satuannya meter. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.